Masjid 2 Mas Dan kini masjid tersebut sudah difungsikan warga setempat Penamaan Masjid 2 Mas itu diambil dari nama ibu kandung, mertua, saudara, serta istri dan haji Maswi sendiri Sebagai donator utama dari pembangunan masjid tersebut di desa Pulau Harapan Pembangunan Masjid 2 Mas ini sendiri menghabiskan biaya mencapai 10 miliar rupiah yang berasal dari uang pribadi Tak hanya itu, dalam pembangunan masjid ini warga desa Pulau Harapan juga turut serta memberikan infak dan sedekahnya Untuk luas dan lebar, Masjid 2 Mas itu sendiri berukuran 20 meter persegi serta memiliki tinggi 7 meter Hingga mampu menampung kapasitas seribu jamaah Selain itu, di masjid ini juga terdapat beberapa ornamen yang didatangkan langsung dari luar daerah Seperti marmer dan pintu kayu jati untuk menghiasi serta memperindah masjid tersebut Meski pembangunannya berjalan lancar, namun sempat terkendala lantaran desa Pulau Harapan tersebut jauh dari daratan Jadi untuk mendatangkan material berupa batu serta pasir, warga harus menggunakan transportasi sungai Dua Mas ini karena berkaitan dengan nama orang tua beliau, berkaitan dengan saudara kandung beliau Bunda beliau ini bernama Haji Masnah Kemudian mertua perempuan beliau bernama Haji Masita Kemudian saudara kandung beliau, bunda beliau itu bernama Haji Masita Nah ketiga-tiga ini selalu berawalan mas Nah kemudian beliau juga nama Maswi Kemudian istri beliau juga nama Mas Tora Lalu digabunglah jadi satu, maka dimakan Dua Mas Keberadaan Masjid Dua Mas ini sendiri disambut gembira dan mendapatkan apresiasi dari warga setempat Maupun masyarakat di Kecamatan Muara Muntai Pasalnya masjid tersebut kini sudah berdiri kokoh dan megah di desa tersebut Masjid Dua Mas ini sendiri diharapkan menjadi pusat pembelajaran dalam mendalami ilmu agama Islam Serta sebagai wadah sarana bagi generasi muda untuk melakukan kegiatan keagamaan hingga menjadi tempat destinasi wisata religi di desa Pulau Harapan Kita ingin masjid ini menjadi sebuah tempat ibadah yang memang diperuntukkan untuk ibadah Kemudian juga nantinya mungkin masjid ini bisa menjadi sebuah tempat wisata yang ada di pehuluan khususnya di Kecamatan Muara Muntai Karena motifnya yang sangat unik kemudian juga nantinya di dalamnya itu kita ingin ada program-program yang mungkin nanti didorong dari pemerintah desa dan sebagainya tempat pengajian Kini masjid Dua Mas sudah difungsikan oleh warga desa Pulau Harapan untuk melakukan ibadah Masjid tersebut juga telah diresmikan pada Jumat kemarin dengan ditandai pemukulan beduk Dari Kutai Karpanegara, Virus Abadi, Ayus memberitakan